Intro Dan Satgas TMMD reguler ke 110 Kodim 0813 Bojonegoro meninjau progres pelaksanaan program Aladin atau rehab atap lantai dan dinding. Dengan program Aladin, Dan Satgas berharap dapat meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan. Untuk mengetahui seberapa jauh progres pembangunan rumah Aladin atau rehab atap lantai dan dinding, Letnan Kolonel Infantri Babang Haryanto dan Satgas TMMD reguler ke 110 Kodim 0813 Bojonegoro memantau secara langsung pembangunan rumah Aladin. Salah satunya, Pembangunan Rumah Aladin milik Yadi, warga Desa Jatimulyo RT 03 RW 02, Kecamatan Tambak Rejo. Berdasarkan pemantauan dan Satgas TMMD reguler ke 110 Bojonegoro mengungkapkan progres pembangunan rumah Aladin milik Yadi sudah sampai pada tahap plester lantai rumah. Melalui program Aladin TMMD ke 110 Kodim 0813 Bojonegoro, kondisi rumah Yadi yang memprihatinkan akan diubah menjadi rumah layak huni. Dengan dinding yang awalnya terbuat dari anyaman bambu akan diganti dengan hebel dan lantai yang beralaskan tanah akan dikeramik. Dan Satgas TMMD berharap dengan adanya program Aladin dapat meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan tersebut. Kita meninjau pembuatan atau rehab rumah dengan TMMD ini, maka ada bantuan dari Pembangunan Kabupaten Bojonegoro bersinergi dengan Kodim 0813 Bojonegoro melaksana TMMD dengan program Aladin. Dari Bojonegoro Jawa Timur, Tim Liputan Rati TV memberitakan.